Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Partai Perindo, menggelar pengasapan gratis dan membuka kegiatan sekolah politik di jumlah kota di tanah air. Aksi ini dilakukan sebagai bukti kontribusi memajukan dan mesjar terahkan Indonesia. Untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil, Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sebagai upaya untuk menekan angka penderita demam berdarah, Kader Rescue Perindo Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan melakukan pengasapan gratis. 200 rumah di 2 RT di Kelurahan Cungai Lais, Kecamatan Kalidoni menjadi sasaran pengasapan dari tim Rescue Perindo. Tidak hanya di dalam dan di luar rumah, pengasapan juga menyebar ke tempat pembuangan sampah dan saluran drainase. Hari ini kita mempunyai sekitar 200 rumah. Boging ini merupakan suatu kegiatan dari Restu Perindo untuk membantu masyarakat memberantas atau mencegah penyakitnya nyamuk Aedes Aegepi. Kegiatan ini disambut antusias warga. Mereka berharap Partai Perindo dapat secara rutin mengadakan pengasapan untuk memberantas nyamuk Aedes Aegepi. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan sekolah politik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan dan kemanusiaan yang tinggi bagi para kader sehingga memahami kebutuhan masyarakat. Partai Perindo bisa dijawabkan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan dan kegiatan. senior Atil Jimbo sebagai narasumber. Partai Perindo berkomitmen akan terus menggelar kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara berkala sehingga bisa ikut berkontribusi memajukan dan mensejahterakan Indonesia.